Pemirsa sejumlah orang tua korban penderita gagal gijal akut menggugat Bepom dan Kementerian Kesehatan. Bepom dan Kementerian Kesehatan diminta bertanggung jawab karena lalai menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan hingga mengakibatkan ratusan anak menderita gagal gijal akut dan meninggal. Semua alat di rumah sakit yang mungkin teman-teman tahu itu terpasang di badan anak kami. Dari yang paling kecil 6 bulan, 9 bulan sampai anak saya yang 8 tahun yang tidak akan terbayang dan tidak akan bisa melupakan itu seumur hidup itu terpasang di anak-anak kami. Yang hari sebelumnya masih main bola, hari sebelumnya masih sekolah, masih ujian, masih lari-lari sana-sini. Savitri terisak menahan tangis saat menceritakan kronologi anaknya yang meninggal akibat gagal gijal akut. Ia tak menyangka anak tercintanya yang awalnya hanya mengalami batuk pilek dalam beberapa hari memburuk dan meninggal dengan diagnosa gagal gijal akut. Savitri pun mengaku kecewa, kasus gagal gijal yang sudah terdeteksi sejak Januari 2022 baru mendapat atensi serius dari pemerintah beberapa bulan setelahnya. Pengadaan obat penawar juga lambat setelah jatuh korban ratusan anak. Tapi satu nyawa anak kecil tak berdosa itu masih sudah terlalu banyak. Saya menyayangkan kenapa tidak ada awareness. Kenapa tidak ada dari pihak. Idae, kemengkes, raising awareness dari awal. Ada kasus baru yang memang belum diketahui penyebabnya. Tapi setidaknya anak-anak pasien ini punya satu benang merah yang sama. Dengan gerjala bermacam-macam yang berbeda, rentang waktu yang berbeda, tapi sama-sama satu. Dia demam dan tidak bisa buang air kecil. Kini Savitri bersama puluhan orang tua anak penderita gagal gijal akut mencari keadilan. Mereka menggugat sejumlah lembaga termasuk Bepom dan Kementerian Kesehatan yang dinilai abai melakukan fungsi pengawasan dan lambat mengambil tindakan. Yang kita hadapi ini kan lembaga-lembaga yang abai. Yang abai yang merasa tugasnya sudah mengerjakan tugasnya tapi tidak dikerjakan. Jadi kemana lagi kami harus minta keadilan kalau semua. Karena mereka kami anggap secara rangkaian peristiwa ini mengakibatkan perbuatan melawan hukum hingga meninggalnya korban yang sudah ada seperti kita ketahui kurang lebih seratusan lebih dan sekarang lagi dalam proses penyembuhan juga. Selain Bepom dan Kementerian Kesehatan, para orang tua juga menggugat sejumlah perusahaan farmasi. Di antaranya PT. Avi Pharma dan PT. Universal Pharmaceutical. Dari Jakarta, Engger Bagus, Muhammad Faisal, Ainews melaporkan.